Intro Bapak ibu hadir dan hadirat jamaah yang dimelihatan oleh Allah SWT Kita tahu bersama kita sebagai manusia laki-laki ataupun perempuan tentu tidak adalah yang sempurna hidup di dunia ini Pasti ada mempunyai kelebihan dan pasti juga ada mempunyai kekurangan Allah memberikan kelebihan kepada seorang hamba namun dibalik kelebihan Allah pun memberikan kekurangan Pun begitu juga sebaliknya Jadi di dalam sebuah rumah tangga tidak ada suami yang sempurna dan tidak ada juga istri yang sempurna Keduanya saling melengkapi menutupi kekurangan yang lainnya Suami menutupi kekurangan istri Sang istri pun menutupi kekurangan sang suami Ini adalah salah satu tujuan dalam kita ke rumah tangga Di bulan ini yaitu bulan roja Bulan yang istimewa, bulan yang dimelihatan oleh Allah Di mana terjadi peristiwa-peristiwa besar di bulan roja ini Ditambah lagi bulan roja ini bagi kita khususnya Kalimantan Yaitu Haul Akbar yang mulia guru sekumpul Jadi bertepatan pada bulan roja ini dilakukan pernikahan Mudah-mudahan pernikahan ini akan diberkahi oleh Allah SWT Akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat Ingatlah sebagai seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga Dan suami akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya Jadi ketika seorang istri melakukan kesalahan Tidak akan suami berkewajiban untuk memimpinnya Jadi ngaran nikah itu tidak ada yang nyamannya saja dan dicari Pasti harus ada perjuangannya di dalam situ Jangan anak-anak nyamannya memang apabila orang hanya nikah ini pasti nyaman Belum jadi legit sekirna hanya Lagi nyaman terus Tapi bukan berarti nang nyaman saja dicari Harus ada risikonya, ada lita-lipunya, ada rintangannya Dan itu harus dihadapi Jadi kita sebagai seorang suami harus bisa mengandalkan istri kita Sebagai seorang istri kita pun harus berperan baik sebagai seorang istri Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW Maukah aku berikan kepada engkau Pemberitahuan aku beritahukan kepada engkau pembendaraan yang bagus bagi seorang laki-laki Ujar sahabat ini di Rasulullah Ujar Nabi Perempuan yang pembendaraan yang bagus bagi kaum laki-laki adalah Seorang perempuan apabila dipandang dia akan menyenangkan suaminya Jadi tanda istrinang soleha, istrinang baik bagi seorang suami Apabila dipandang suaminya dia akan menggembirakan Jangan malah sebaliknya ketika suami melihat bini seorang titikan banyu mata Iba melihat bini muram titikan penyuliur Sedih melihat bini kenapa? Karena bini kata bisa berdanda Bini kata bisa bersoleh Bini kata bisa berhias Tapi bisa berhias ketika keluar rumah Harusnya seorang perempuan itu berdanda Bersoleh, berminyak wangi Pakai lipstik itu untuk suaminya di kamar Bukan malah sebaliknya Ketika pergi undangan Bibirnya kayak pepuyuh berdijuk Tapi imbah di rumah lawan lagi Kukur bini karing di mula Bukaya lagi nanti yang kalimpangan lagi Minyak harum, minyak harum mandai yang dipakai Subalang bawang mandai, subalang bawang iwakai Bersolong pas didahi Singkat saja Nangka dua Apabila diperintahkan Dia akan bakti, akan taat kepada suaminya Selama perintah suami itu adalah demi kebaikan Tapi kalau perintah suami kata baik Melanggar daripada syariat agama Maka istri pun wajib untuk menolaknya Atau misalnya Perintah suami yang tidak sesuai dengan fitrah seorang perempuan Contohnya Genting bocor misalnya Bini disuruh menaiki Bini bertiangan tujuh bulan Suruh menaiki berdaskar Bintun aja atas rumah bocor Ambil tangga bintun menaiki Suruh bini menaiki Maka berserawat dalam gada Itu ada fitrah seorang perempuan naiki genteng Atau wajib perempuan mau patik Atau bermobil kempis misalnya Suruh bini mendongkrak Suruh bini memancurkan mobil Suruh mengganti bermobil Itu tugas bini lain-lain fitrahnya seorang perempuan Jadi kalau perlu dituruti Kalau suami menurut Jadi kalau perintah suami itu Demi kebaikan Maka seorang istri Wajib hukumnya untuk menurutinya Kemudian kata Nabi Dan apabila perempuan tersebut Ditinggalkan oleh suaminya Maka dia pandai untuk memelihara dirinya Jangan buai Ini perang hentikan Ditinggalkan oleh suaminya Baru datang lagi Kenapa jelas Sudah hijab sabun Nah nyaret ketamu Saya tahu Upgrade status Main tek-tok Di rumah Dunggit-dunggit Ketapa paruan Harusnya kalau suami Berangkat kerja Bini di rumah Supaya Duhat Bini di rumah Baca Al-Quran Bini di rumah Baca istirbar Bini di rumah Baca salawat Dan ini Penyebab-penyebab amalia Yang mengundang Lakinya Menberusaha di luar Lakinya Menberjauhi di luar Kalau ketika suaminya Berangkat kerja Istrinya di rumah Salat dua Baca Al-Quran Melakukan amalia-amalia Maka insya Allah Suaminya pun dimudahkan Allah Dalam mencari nafkah Jangan suami Berangkat bekerja Ini main hp Muntun tv Lip streaming Main teko Update status Maka update status Ipron aurat Dibuka Diumbar Ke mana-mana Dosa Laki Apabila laki Kedemanggur Nah makanya Seorang perempuan itu Haruslah berperan aktif Untuk suaminya Dalam Membina Rumah tanggan Agar rumah tanggan Supaya hati laki itu Senang berangkat Berangkat bergawi Ketika laki berangkat Berangkat bergawi Cipika Cipiki Cium pipi kanan Cium pipi kiri Salim Lewat laki Jangan salim Didahi Diandak tangan Dikium Tangan laki Ini didahi Diandak tangan Cium Ketika Cipiki Laki Tulang bergawi Salaman Bak Aadij Bak Apa Puting Aadij Aadij Di jalan Noa Noa Dibaitu Laki pulang Sambil berangkat Didi Do Resting Kenapa Dikaji Didi Resting Diiringi Dengan Doa Resting Noa Laki Sambil Bisa Bidang motor Siapakan Elen Siapakan Jaketnya Laki Berangkat Menyanyi Anang Dini Di rumah Berangkatlah Sayang Hati-hati Tijan Doa Kusertakan Mohon Kepada Tuhan Aku Tak Minta Oleh Oleh Ini Berangkat Ada Laki Tulang Pegawih Ada Lawas Bulit Pulang Ada Di luar Anak Bulit Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Wal Mursaleen Sayyidina Wamaulana Wahamadzim Wa Aya Adihi Wasohdihi Adima'in Amal Ba'ad Ya Sermati Dan Kudahkan Para Alim Ulama Para Tukar Masyarakat Bukul Kususus Bukul kita Haji Arifin Bagi Menjelang Siang ini Kita dapat Hadir bersama-sama Di tempat ini Di Gediaman Bapak Nasikir Segeruarga Gediaman Daripada Keluarga Memerai Wanita Dalam Langkah Untuk kita Bersama-sama Mengikuti Dan menyaksikan Jalan-jalan prosesi Agar nikah Yang ini Pernikahan Antara saudara kita Ananda kita Kepada Keluarga Sahabat Serta pengikut-sekutnya Ya Sejaman InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Hadirin Bidu Mempelai Berbagian Sebelum Kita Memasuki Prosesi Agar nikah Terlebih dahulu Mereka Kita bersama-sama Untuk Mengawali Membaca Sifat Kemudian Dilanjutkan Dengan Sahagat Khusususnya Kepada Mempelai Dan Juga Kepada Kita Semua Yang Hadir Pada Pagi Menjalank Siang Ini Mari Kita Sama-sama Membaca Istifat Mohon Diikuti Semuanya Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Fatihah Saya mengharapkan kepada Bapak untuk menikahkan diri saya yang bernama Nurul Fatima dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Agung Arya Putra bin Khusna dengan maskawin saya. Uang Rp200.000 tunai dan insya Allah akan saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menghidratkan kepada Bapak untuk menikahkan anak kanjung saya yang bernama Nurul Fatima dengan seorang laki-laki. yang bernama Muhammad Abdul Arya Kutra bin Husnan dengan mas kalinya uang 200 ribu rupiah Uang Al-Fatihah Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Mahai istriku Yang kucintai Terimalah Mas kawin dariku Lupa uang Dua ratus ribu rupiah Tunai Sebagai ikatan Perkahwinan kita Semoga Perkahwinan kita ini Diri doi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mas kawinmu Bermanfaat Hasil miknya ke istinjawab Bismillahirrahmanirrahim Wahai sanukir Yang aku sayangmu InsyaAllah Mas kawin ini Akan saya pergunakan Sesuai dengan contunan Syariat ajaran agama Islam Terima kasih Terima kasih And I will always follow Your way, your way, your way Oh Alaika sallallahu Oh Muhammad Peace and blessings On you everyday Alaika sallallahu Oh Muhammad You inspire me in every way I promise that wherever I go Whenever I pray I'll be sending you praise With the words that I say Rasulullah Oh Muhammad Peace and blessings on you everyday There's light There's light In my heart Helps me find my way back When I've gone too far When all my anger Makes me blind I remember your mercy For all mankind The reason I forgive As long as I live In a world spinning out of control The reason I love I'll never give up And I will always follow your way Your way, your way Oh Alaika sallallahu Oh Muhammad Peace and blessings on you everyday Alaika sallallahu Oh Muhammad You inspire me in every way I promise that wherever I go Whenever I pray I'll be sending you praise With the words that I say Rasulullah Oh Muhammad We send blessings on you everyday I know the only thing I want from this life And it's to follow all your footsteps to paradise So that's the way I'm gonna spend all my time Yes, I swear By Allah I swear Alika sallallahu Oh Muhammad Peace and blessings on you everyday Alika sallallahu Oh Muhammad You inspire me in every way You inspire me in every way Alika sallallahu Oh Muhammad Peace and blessings on you everyday There goes my head There goes my head shaking And you are the reason My heart keeps bleeding And I need you in every way And I need you in every way If I could turn back the clock I'd make sure the light defeated the dark I'd spend every hour of every day Keeping you safe Keeping you safe And I'd climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken And oh Cause I need you To see That you are the reason I don't wanna cry no 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 Come back I need you I'm the reason You don't say